Intro Penampilan Madura United di dua laga pertama mencuri perhatian pecinta sebab bola nasional Lantaran, tim yang berusia 6 tahun itu mampu tampil memukau dengan membantai Badito Putra 8-0 di kandang dan menundukkan Persib Bandung 1-3 di markasnya sendiri Dengan hasil tersebut, Madura United tercatat sebagai tim tersebur sementara di Liga 1 dan masuk barisan yang sulit dibobol karena baru striker Persib Bandung David Da Silva yang bisa cita gol hingga pekan ke-2 Liga 1 2022-2023 Pada laga pekan ke-3, Madura United akan berhadapan dengan Persib Kediri di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan Pemekasan pada Sabtu 6 Agustus 2022 pada malam hari tepatnya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Tiketik Madura United Faizin Yashaf memprediksi pada laga tersebut kemungkinan akan dipenuhi supporter tim berjuluk Laskar sampai kerap ini kendati demikian, pihaknya tidak melupakan supporter tim tamu seperti yang sudah diatur dalam regulasi harus disediakan Guota dia menyebutkan telah mempersiapkan tiket untuk Persib Mania sebanyak 750 tiket Selamat datang Persib Kediri dan Persib Mania di Madura kami tidak akan lupakan supporter tamu kami sudah siapkan 750 tiket untuk Persib Mania silahkan yang akan menyaksikan langsung dan dukung tim kesayangan kalian dari tribun ucapnya kepada kabar Madura pada hari Kamis 4 Agustus 2022 untuk tiket yang akan dijual dalam laga Madura United versus Persib Kediri mengalami perubahan tiket tribun ekonomi berubah menjadi Rp50.000 sementara tiket tribun VIP naik menjadi Rp150.000 mohon maaf naik menjadi Rp100.000 dan tiket tribun VIP menjadi Rp150.000 menurut kalian bagaimana berkaitan dengan kenaikan tiket ini? mari kita diskusikan di kolom komentar salam taritan tibi, salam setong dera